Sementara pemirsa penyelundupan sabu seberat 30 kg senilai 46 rupiah asal Kalimantan Utara berhasil digagalkan oleh tim gabungan Polres Baru bersama di narkoba Polda Sulsel di Pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat turun dari kapal kayu. Polisi menangkap seorang pria yang membawa narkoba jenis sabu-sabu saat turun dari sebuah kapal layar motor Bukit Arafa di Pelabuhan Awerange ke Jawatan Sopeng Reaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang hadirnya masuk ke dalam minibus ini langsung disergap oleh polisi. Polisi kemudian memeriksa seluruh isi kapal yang baru bersandara di pelabuhan tersebut dan menemukan 30 kg sabu-sabu yang dikemas ke dalam 30 paket plastik teh Cina. Sabu seberat 30 kg senilai 46 miliar rupiah ini masuk ke Sulawesi Selatan melalui jalur laut dari Kalimantan Utara menuju ke Pelabuhan Awerange, Kabupaten Baru. Pelaku MZN merupakan seorang residivis kasus yang sama dan telah dua kali melancarkan aksinya. Pelaku menerima upah sebesar 30 juta rupiah. Jidik berhasil mengamankan sabu tersangka dengan para bukti kurang lebih 30 kg kemudian dari tersangka yang diamankan ini selaku penerima atau yang menerima diberi maka kiriman barang narko ini juga merupakan kasi kipis. Atas perbuatannya, terancam hukuman maksimal seumur hidup. Polisi juga masih memburu pemasok barang haram tersebut. Terima kasih.